Kita coba disitu, disitulah ketemu sama Umwayan. Umwayan ini yang membawa saya ke Surabaya. Intinya ada komunikasi sama orang tua angka, terus orang tua angka juga komunikasi sama Om Basri. Akhirnya kita dimasukin ke mesniak mitra, tapi ikut di Mitra Kolumbu. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di Komah Balbalan. Tentu saja bersama saya, Mif Takul Fahamsah. Sore ini saya bertamu di rumah salah satu tracker niak mitra. Ini, niak mitra ini. Niak mitra. Niak mitra, Mitra Surabaya. Mas Nanang Kusadiyanto. Ya, siap. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Fista. Ketemu lagi. Udah lama nggak ketemu lagi. Ini kebetulan koncom main as kering, Mas. As kering. Asal keringat. Asal keringat kita. Lama nggak ketemu. Kira-kira ketemu terakhir. 2 atau 3 tahun yang lalu, Mas. Bisa, bisa juga. Waktu itu ini. Saya tahu Mas Nanang sedang berbisnis ini. Gasper perlengkapan ini lah ya. Ya, benar. Perlengkapan untuk TNI Polri. Masih jalan, Mas, bisnisnya? Sekarang masih jalan. Aktivitas saya di Jakarta. Sama, ya, aktivitas tambahan. Ada juga pembinaan untuk usia dini di daerah Jakarta Timur. Nah, itu kita kalau pas habis pulang kegiatan kerja lah ya. Nah, itu kita ke lapangan lagi. Tetap sepak bola kehidupan nyata. Nggak bisa ditinggalkan. Nah, itu Mas Mista. Tapi bisnisnya di itu ya? Tetap. Gasper, sepatu, topet. Ya, yang penting kebanyakan kita di kuningan. Gasper gitu kuningan. Terus kopal. Terus rangsel punggung besar, punggung kecil. Ya, kebutuhan itulah, kebutuhan TNI Polri lah. Nah, itu yang kita lakukan di Jakarta. Ya, marketing lah. Jadi, habis sepak bola, alih profesi jadi marketing. Nah, dunia marketing. Itu barangnya dari Tulungagung, Mas, ya? Tulungagung semua. Dari kampung halaman. Ya, dari kampung halaman kota kelahiran saya. Nah, ini ngomong-ngomong soal bisnis yang dijalankan ini. Siap. Ngomong karena barangnya dari Tulungagung. Ini yang setahu saya cerita yang pernah saya dengar. Bisnis ini juga lah yang dulu mengantarkan Mas Nanang ke niak mitra. Jadi, Mas Nanang ini punya Bapak Angkat ya? Ya, benar. Bapak Angkat ini mencium bakat hebatnya seorang Nanang ya? Ya. Nah, beliau ini yang akhirnya merekomendasi membawa ke niak mitra. Iya. Dikasihkan ke Pak Winas. Ini ada pemain yang berbakat. Iya. Cuma dibawanya ke niak mitra itu barang anaknya beliau ya? Iya, benar. Ceritanya apa Mas Awali itu, Mas? Ini ceritanya sih antara apa ya? Lucu-lucu menarik. Karena begini. Saya waktu saya masih di Madiun, di Madiun itu waktu saya SMP itu saya juga pernah kirim surat ke niak mitra. Waktu itu mesnya jalan Dr. Sutomo nomor 4 berapa dulu ya? Dr. Sutomo berapa gitu. Gak salah, lupa saya. Sekarang jadi... Yang jadi bank itu ya? Bank ya, bank Lipo. Gak salah ya, dulu pernah dipakai Lipo itu. Saya pernah kirim surat. Nah, ternyata dalam perjalanan itu ada teman bapak saya juga. Dulu kita pernah tetap di Munut, Tulungagung. Kemudian saya juga lahir di Tulungagung. Itu temannya bapak saya. Nah, itu ngajak saya untuk main bola di Tulungagung. Nah, akhirnya saya ikut Piala Suratin Perseta Tulungagung tahun 86-87. Gak salah itu. Nah, baru dari itulah saya ikut pertandingan kompetisi Piala Suratin Jawa Timur. Nah, sebelum itu kita uji coba sama, kalau gak salah persi gres apa gresik dulu ya. Nah, kebetulan pelatihnya Om Wayan Diana. Iya, Om Wayan Diana. Om Wayan Diana itulah yang merekom juga ke bapak angkat saya namanya Pak Paiman. Tapi sekarang sudah almarhum, dia punya salah satu pengeracin dan punya pabrik untuk masalah perlengkapan TNI Poli di daerah Munut, Tulungagung. Itu yang sangat berdasar sama saya. Dan saya ikut dia itu, ya semua ditanggung beliau-nya. Namanya sekarang saya sudah almarhum. Nah, itulah Pak Paiman yang bimbing saya. Dan ketemu sama Om Wayan waktu Piala Suratin, mungkin kita uji coba di Stadion Petrokimia. Stadion itu waktu itu masih baru lah, beberapa tahun gitu. Kita uji coba di situ, disitulah ketemu sama Om Wayan. Ya, Om Wayan ini yang membawa saya ke Surabaya. Intinya ada komunikasi sama orang tua angka, terus orang tua angka juga komunikasi sama Om Basri. Ya, akhirnya kita dimasukin ke Mesniak Mitra, tapi ikut di Mitra Kolumbu. Itu berdua sama anaknya Pak Paiman? Ya, sama Pak Paiman, anaknya namanya Istanto dulu. Sebenarnya dia bagus main bolanya. Kalau menurut saya kayak Mas Yesi, Yesi Mustamu. Kayak permainnya persis Mas Yesi Mustamu. Hanya kira-kira dia nggak kuat mental lah apa-apa, dia pulang ke Tulung Agung. Tinggal saya dimotivasi sama ya Om Wayan, terus Mas Yudi Suriata sama Om Basri. Kamu nggak usah pulang, kamu tetap. Kamu harus jadi pemain bola. Ya, setelah saya dapat motivasi. Dan salah satunya sama Pak Toyo. Wah, ini orang yang sangat setiap hari ketemu saya ini Pak Toyo. Ini almarhum juga ini. Luar biasa dia untuk membina saya, membimbing saya waktu saya junior, luar biasa. Itu Mas Mustamu. Jadi dari Tulung Agung masuk ke Surabaya itu masuk niat, tapi di main di Mitra Kolombo dulu. Satu kompetisi. Internalnya. Internal Persibaya. Waktu itu kebetulan kita main di Mitra Kolombo. Satu musim itu saya, kalau nggak salah itu saya top score waktu jaman itu. Karena itu kebetulan saya masih muda juga. Masih kelas 2 SMA, nggak salah. Nah, itu jadi top score. Akhirnya kira-kira sama Pak Om Basri, sama Om Wenas yang punya niat mitra direkom untuk dimasukkan ke yang senior, ke Galatama-nya, ke niat mitra. Waktu itu kalau nggak salah saya usia 17 tahun, 6 bulan atau 8 bulan itu. Jadi waktu didaftarkan ke Galatama, dulu Galatama ya Mas Gita ya, itu rekomnya dari PSSI, itu pemain termuda di Galatama. Waktu jaman itu. Istimewa Mas. Umur 17 tahun. 17 tahun. Itu niat mitra musim 88 ya? Musim 88, nggak salah. Setelah juara itu ya? Iya, musim setelah juara. Jadi saya dimasukkan ke yang senior. Luar biasa. Saya aja sampai sekolah itu, juga banyak rekom. Sekolah istimewa juga. Yang penting sekolahan, saya kasih tiket untuk saya main, selalu saya diprioritaskan dapat tiket, 5 tiket untuk sekolahan saya, dulu SMA saya. Tapi sekarang SMA saya juga almarhum juga, sudah tutup karena SMA swasta. Daerah SMA Karya Jaya, daerah Mulyosari dulu itu. Jadi tiketnya dikasih sekolahan? Bebas ya ya? Rekomendasi dikasih sekolah? Ya, gampang. Yang penting kalau nggak ada pertandingan, tetap sekolah. Tetap sekolah kita. Sampai lulus-lulus-lulus, ya alhamdulillah, ya jelek-jelek kau kita dapat sarjana ekonomi, biasiswa dari untap. Itu Pak Masril juga yang urus, pengurus persibai juga itu Pak Masril. Mas, proses masuk niat itu, meskipun tadi kelihatannya mudah ya, tapi saya meyakini tidak mudah. Tidak mudah. Ya, terlihat pendek ya, satu musim di Mitra Kolumbu, tahu-tahu langsung naik. ke tim senior. Tapi saya meyakini pasti tidak mudah ada proses yang berat ya. Karena, niat punya striker, ada dat waktu itu. Terus di Mitra Kolumbunya, ada Jeffrey Yohanes, ada Joko Ketuk, ya ketuk, terus Jeffrey Yohanes, itu dulu malah waktu pertama Liga Milo itu, itu kita tidak dimasukkan ke Niak Mitra, tidak didaftar ke tim Liga Milo, yang didaftar malah si Jeffrey. Nah, tapi dalam perjalanan gak tahu kenapa, waktu kompetisi Liga Galatamanya yang didaftar, saya geduk sama Sunar DJ. Nah, itu yang kayaknya yang didaftar itu, waktu ikut Galatamanya itu. yang waktu Liga Milo-nya itu, ya ada itu, ada siapa? Ada Jeffrey Yohanes, sama kalau gak salah, Yoyok Okta, Yoyok Ekta Duing, itu stopper dari Mitra Kolumbunya juga. Tapi waktu Galatamanya kok, yang didaftar kok kita yang naik, anak tiga itu. Mas, ketika masuk itu kan, masih muda kan 17 tahun. Sedang itu, Niak Mitra sekuat juara kan, yang ada masih pertahanan kan, ada Alhadad, ada Nafing kan. Pemain-pemain timlah semualah di situ. Nah, apa ya, ada proses kayak apa mas, ini kan anak junior ya, pasti ada rasa sungka, apa, butuh kerja lebih ekstra. Apa mas yang terjadi di? Terjadi itu, ya kita sebagai anak muda, dan kita itu anak junior ya, setiap ketemu kita, tetap menghargai kakak-kakak kita yang senior. Tadi kita, saya habis pulang sekolah itu, sama Pak Toyo itu, gak bisa kamu hanya, pulang sekolah, tidur, makan, latihan. Nah, kita digembelin juga masalah mental. Salah satunya apa? Setiap hari, harus ngumpah bola. Nah, itu kewajiban itu. Setiap hari harus ngumpah bola. Ya, yang junior itu saya, saya, Joko Susilo Getuk, Sunardi C, itu jatahnya sudah harus ngumpah bola. Nyiapkan bola untuk, kita latihan sore, untuk, ya untuk senior-senior kita, itu harus siap. Jadi kita, sama Pak Toyo itu, nama Pak Toyo, lemah rum itu, ayo ngumpah bola dulu. Wah, seneng aja. Terus kalau ada senior kita duduk-duduk, kita tetap ada etika. Etika itu kita pakai. Tapi dulu kan, bahasanya bukan etitude. Sopan santun. Nah, kita setiap hari, permisi mas, itu, itu us, makanan sehari-hari, kita nggak bisa, biarpun kita satu tim, satu asrama, sama senior kita, seenaknya nggak bisa. Kita tetap ada sopan santunnya. Itu yang ngajarin Pak Toyo semua itu. Nah, mas, tiap hari ngumpah bola, berarti setelah latihan, bolanya dikempai sih? Ya, kan yang nggak gitu, yang kalau mesti kempah itu kan, kita harus setiap bola habis dipakai, pakai itu mesti ada selisih, selisih angin ya. Kita menyiapkan angin-angin ini. Jadi kita harus ngepaskan, kontrol angin bola itu setiap hari harus sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai. Itu pasti setiap hari itu, kalau kita ditendang, kita apa, itu mesti akan salah satu persekian, apa ya, persekian persen itu, angin akan keluar. Nah, disitulah kita akan kumpah lagi, mana yang kurang, kita kumpah lagi, kita siapin. Jadi nggak enak-enakan kita, datang juga gitu, cuci bola dulu, kalau quarter, nyuci bola kita. Nggak enak-enak, tinggal latihan, enggak, tetap kita, prosesnya kita di situ. Kita, ya kita, anulah, apa, apa namanya, ya tepuk seliru sama senior, jadi kita, mengesah mental. Mengesah mental, kita supaya, ya intinya, enaklah dalam komunikasi. Ya sampai sekarang, terus terang senior-senior kita itu, baik-baik semua sama kita. Nggak ada, nggak ada, ketemu ya halo, halo, dan sebagainya. Biarpun ilmu kepelatian juga itu, saling, sharing-sharing, dan sebagainya. Tetap kita, tetap memeniasa yang baik. Mental itu. Waktu, main pertama, di Niak Mitra itu, masih ingat nggak sama pertandingan, pertamanya waktu diturunkan itu? Pertama, sangat ingat sekali, karena waktu itu, kita lawan pelita jaya. Kebetulan, keepernya teman kita juga, yang kemarin habis meninggal ya, Almarhum Listianto Raharjo itu. Itu waktu saya dimainkan pertama, kebetulan saya main starter, nggak salah. Nggak tahu waktu itu, Mas Alhadad kemana itu. Yang penting saya main starter, oh dia ada, dicadangkan kalau nggak salah. Saya dicoba, saya cetak satu goal, waktu itu goal bukan tendangan, tapi 50-50, bola liar, terus saya sundul, bola masuk, Listianto maju, tapi saya kedulan maju dulu, saya heading masuk. Berarti istimewa, pertandaan pertama lah. Langsung goal kan, disitulah. Sampai-sampai, mohon maaf ini, ada yang bilang, waktu kalau saya nyetak goal, pakai kaki juga itu, ini Nanang ini, kayak duplikatnya Fandi Ahmad. Fandi Ahmad itu kan, pemain internasional. Duplikatnya disitu, saya juga, hanya lihat, Bang Fandi waktu saya masih kecil, Bang Fandi waktu itu kan, tahun 80 awal, itu niak mitra, saya nyeliat Bang Fandi, terus David Lee itu, lihat pertandingan-pertandingan belianya, tapi, peran saya, saya ya Nanang ini aja, bukan Fandi Ahmad gitu, tapi teman-teman banyak, wah kayak Fandi Ahmad, gayanya Nanang gitu, saya, ya moga-moga aja, ternyata ya, bisa anulah, bisa jalan, sampai niak mitra, saya alhamdulillah, bisa bergabung tim besar itu, kebanggaan saya, Bang Fandi dari kecil itu, wah saya pengen, masuk niak mitra, karena itu saya pernah, waktu tadi saya cerita, SMP aja, saya pernah ngirimi surat, bagaimana saya bisa masuk niak mitra, sampai kayak gitu dulu itu, padahal dulu belum ada, apa-apa yang ada kan radio, nah, tahun 80 itu, ada radio, kalau ada pertandingan itu, saya mesti dengarkan di radio, kalau enggak, enggak gitu, saya sama bapak saya itu, mesti lihat ke Surabaya, naik motor, dari Madun ke Surabaya, naik, naik sepeda motor itu, pengen lihat pertandingan, niak mitra, nah, tapi kalau waktu, waktu masih di Dines di, Surabaya, di mana, di Brawijaya dulu, tahun, 77, sampai, akhir 70 itu, saya naik, sepeda motor dekat, sama bapak, sama saya, nonton Persibaya, niak mitra itu dekat, karena kita rumah dulu, kita di jalan, perwira, di daerah, mana, Brawijaya, di situlah saya itu, senang sepak bola, kenapa, di belakang rumah saya, ada, striker Persibaya, Hadi Ismanto, di situlah saya, Mas Hadi itu, waktu saya masih SD, kelas 1, Mas Hadi selalu, latihan di lapangan Brawijaya itu, depan, Mas Hadi itu, rumahnya belakang rumah saya, nah, idulai patokannya, ya, di situ, Hadi Ismanto, waktu itu, Mas Hadi, kalau nggak salah, tahun 78, nggak 79, dapat, sepatu emas, plus, kalau nggak salah, dapat mobil Holden, apa-apa, sedan Holden, ini, top skor pertama, Galatama, Mas Hadi itu, Persibaya, kan Persibaya itu, ke arah 78, terus, musim 80, kan, top skor Galatama, Mas Hadi, bisa juga, waktu itu, pokoknya saya, ketemu Mas Hadi itu, tahun 70-an itulah, karena itu waktu, ya, ya, 7 bulan, karena saya kelas 1, kalau misalnya kelas 1, kelas 2 SD itu, Mas Hadi, rumahnya itu, belakang rumah saya, kebenaran Bapak saya, Abri, Mas Hadi juga, pengisunan Abri, di daerah, Brawijaya itu, kalau saya di jalan Perwira, Mas Hadi di jalan apa itu, belakang rumah saya, karena itu saya, kecilnya, senang sepak bola, kebetulan ada pemain sepak bola, di Persibaya itu, belakang itu, terinspirasi terus saya, salah satunya sama adiknya, Mas Hadi Ismanto, Mas Hari, nah itu malah yang selalu, ngajarin saya, pertama saya kecil itu, Mas Hari itu, ayo sepak bola, ayo sepak bola, gitu, nah kebetulan Bapak saya juga, senang sepak bola, angkatan dar, tapi juga, sering jadi, apa ya, di kestatuannya sering jadi, kayak pembina sepak bola, jadi saya, ya banyak yang dukung di lingkungan saya, sepak bola itu, yang pernah Mas Nanang, ceritakan itu, waktu yang pertanian, pertama lawan pelita itu, selain cetak gol yang heading itu, sebenarnya Mas Nanang, sebenarnya ya, cetak gol tidak sengaja, tapi tidak terhitung, apa ceritanya itu Mas? itu ceritanya, sebenarnya kita cetak gol dua, seharusnya dua gol, karena yang satu gol itu, yang gol kedua, itu bola, ribon dari badan saya, gak tahu, yang nendang itu, lupa saya waktu itu, hanya ribon akhirnya pindah, pindah arah, disitulah masuk, tapi sama teman-teman saya, dibilang, bukan yang nyetak, bukan kamu, nang badan kamu kan gitu, karena bukan dari kaki, tadi ya di badan gitu, ya itu waktu itu, ya Al Mahlum Listianto, itu yang gol, sampai, saya digoyani sama teman, kamu dicari Listianto itu, kok dicari kenapa? orang yang nendang gak? kakimu, badanmu yang nendang, kok masuk? ya itu guyonan-guyanan aja, ya dari situ saya motivasi terus, dan terus, dan terus, ya Alhamdulillah, saya sampai, Niyak Mitra bubar, tahun 90 ya, itu saya masih ada di situ, sebenarnya saya sangat, apa namanya, berat sekali, untuk, untuk menerima kenyataan itu, karena, terus terang Niyak Mitra itu, bagi saya, tim yang sangat luar biasa, pelatihnya itu, luar biasa, Om Basri itu, pernah saya buat kesalahan, waktu kita main di Warna Agung, di Jakarta, kebetulan, saya waktu itu juga cetak gul, terus habis cetak gul, biasalah, teman-teman, jalan-jalan, sampai, ya, cari hiburan, dan sebagainya, tapi waktu itu saya masih muda, sampai saya itu, ditunggu sampai pagi, itu kesalahan saya yang paling fatal itu, padahal kita gak manis, pengen aja jalan-jalan, ikut senior-senior itu, sampai Om Basri, Nang, saya masih ingat itu, Nang, dari mana? dari jalan-jalan Om, kok sampai pagi? Ya Om, sama senior-senior, oh ya, nanti, sampai Padang, Nang-Nang ketemu sama Om Basri, di kamar ya, ya Om, akhirnya kita, paginya itu langsung, habis masuk kamar, beres-beres, langsung terbang lagi, dulu kalau sistem, Galatama kan gak kayak sekarang, perjalanannya, kalau kita sudah sampai Jakarta, itu gak balik lagi ke Surabaya, tapi, terus Uwe, Uwe sampai, sampai Medan, baru-nanti baru kembali, jadi kita perjalan bisa, 2 minggu, dalam perjalanan, jadi gak terang, gak kayak sekarang, loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana, itu dihukum apa Mas, sama Om Basri? saya gak dihukum, waktu itu sampai Padang itu, saya masuk kamarnya Om Basri, terus Om Basri, ngasihatin saya, ya itulah saya, baru pertama kali, jadi pemen itu nangis, karena sangat ternyuh, Om Basri itu, kayak orang tua, ngasih nasihatnya, bukan kayak, pelatih yang, punya otoriter ya, tapi dia, sangat-sangat respek, sama anak, usia, yang muda-muda, saya sampai nangis, waktu itu, dan akhirnya saya, habis itu, ya tidak pernah mengulangi lah, kalau kita habis main, ya sudah, ya waktunya pulang-pulang, enggak sampai, sampai, larut malam pagi, sampai, enggak boleh pulang malam, tapi malah pulang pagi, yang susah itu, ya itu kita akhirnya perbaiki lah, itu Om Basri luar biasa, karena saya tersebut, Om Basri itu, kalau menurut saya, saya pelatih, pelatih beberapa pelatih, yang pernah nangani tim, baik niat mitra, maupun mitra Surabaya, tapi Om Basri yang the best-nya, Om Basri. Nah, dari, niat bubar ya, ya, musim 90, setelah 90 bubar, 90, pertengahan, akhirnya itu kan berganti, menjadi mitra Surabaya, yang dikelola oleh Jawa Bos, ya, dengan manajer termiskin di dunia, Abdul Muis, Abdul Muis, Mas Amu, Mas Amu, Abah Amu sekarang, Abah Amu, nah, itu dari mitra, tetap ada di situ ya, ya, nggak, memutuskan, nggak pindah, kenapa, tetap bertahan, ya, sebenarnya kita dulu ada, satu, ada tawaran dari Bandung Raya, kebetulan saya itu, Mas Mista, saya itu, orang keturunan, saya lahir di Tulungagung, ya, bapak saya itu, orang kediri, ibu saya asli, Mojang Beriangan, orang Sunda, waktu itu, kita kan pernah main, waktu kita, niat mitra kan, pernah main di Bandung Raya juga, main di sana kan, ketemu sama, pelatihnya, Bang Risnandar itu, saya juga ditawarin, Bang Risnandar, Bang Risnandar, Bang Risnandar, kamu balik aja ke Bandung, orang tuamu di Bandung semua, bilang gitu, saya pikir, nanti masalah kuliah, dan sebagainya, kita yang nanggung di Bandung Raya, gitu, tapi, di sini, karena saya sudah, kerasan di Surabaya, ya, tetap aja, ikut mitra Surabaya, terus kemarin, waktu itu juga, kalau nggak salah, juga, Arema juga, waktu itu, kan juga, nawari juga, karena, Umba Sri kan, habis itu kan, kesana ke Arema, saya juga, ditawarin sama Umba Sri, tapi, saya lebih baik, di Anwajalah, di Surabaya, karena saya, sudah cinta Surabaya, ada teman-teman, yang dari niat mitra, pindah ke Arema, ada, Cak Kusnan, ya, terus kalau nggak salah, Mas Joko selamat juga, itu pindah kesana, ikut Umba Sri, toh, nanti akhirnya, beberapa, berikutnya, Joko Geduk juga, ikut ke Arema, gitu, kalau saya tetap aja, di Surabaya, karena saya, sudah kandung cinta Surabaya, begitu, itu, di mitra ya, tapi nggak lama, nggak lama saya, benar, cedera lutut, kiri mas ya, kiri ini, ini, itu kena pas, pertanian atau pas latihan, kita pas latihan, kalau nggak salah, di stage ya, itu, itu nggak tahu, lu pas yang, yang nyeleding siapa, itu kan, dulu sepatu pul kan, pakai, besi, pakai timah ya, disitulah, ini habis itu, ini patah, ini apa, ada urat depan, ini patah ini, sampai sekarang, tetap aja, mencunggul, ini, ini patah, ya sudah habis itu, kita di operasi, di Karamanjangan, waktu itu, masih manajernya mitra itu, Pak Ali Mahakam, Pak Ali Mahakam, dan blablabla, habis itu, sudah agak mendingan, ya sama, Jawa Pos, sama Mbak Nani, Mas Amu, Pak Dahlan, kita ditawari, kamu kerja dulu di Jawa Pos, atau bagaimana, kan begitu, saya pikir, daripada saya nggak latihan, masih sakit, ya nggak apa-apa, belajar kerja di Jawa Pos, akhirnya di Jawa Pos ya, karena ada banyak sebenarnya, dari mitra ke Jawa Pos, pernah Hanafing, tapi, ya tapi sebentar, sebentar nggak lama, lalu ada, Almarhum Eko Prayoko, ya, Almarhum Abdillah, Abdillah Musin, Agus Saryanto, Agus Saryanto, dulu ada juga, dulu sebenarnya, waktu kita masih aktif itu, ada, Mas Kuku, Kuku Sunaroyoko, pernah juga kerja, tapi waktu itu nggak, sekarang nggak di Jawa Posnya, tapi di, majalah, kompetisi ya, nah itu, itu waktu itu nggak salah, Mas Kuku kan, dari niat mitra juga tuh, Mas Kuku belajar juga, kerja di, majalah, kompetisi sama, Joko Dalbo Purwanto Kiper, itu juga, itu, itu kita apa, diarahkan ke sana, tapi lama-lama, Mas Kuku, balik lagi ke, sepak bola, terus ikut Persibaya, nggak salah, terus Joko Dalbo Purwanto, juga gitu, akhirnya melalang buana lagi, ke sepak bola, kalau saya tetap melalang buana, di koran lah, gitu, karena itu, ketemu saya di, askring, karena askring, tim sepak bolanya, Jalapu, sekarang posisinya, sama-sama pensiun, pensiun, mas ini, pertanyaan, Pak Mungkas ini, siap, Mas Nenang lahirnya, di Tulungagung, ada darah Tulungagung, Tulungagung itu, menurut saya, tidak hanya, kota yang, memproduksi marmer, ya, Tulungagung itu, juga memproduksi, striker, oh iya, mantap itu, pemain Tulungagung yang, tampil di luar, di Liga Nasional, di sepak di, di kompetisi nasional itu, yang dikenal itu, pasti posisinya striker, Singgipitono Arema, iya, Nanang Harmuji, Persepatiya, Nanang Kus, iya, Niak Mitra, Mitra Surabaya, lalu ada Gatot Ismawan, iya, PSM Yogyakarta, iya, ada Yongki, Antipowo, Persi Kediri, dan, bapak-bapak, Timnas juga, terakhir ada, Dede Hugo, Dede Hugo, iya, kalau menurut Mas Nanang ini, kenapa ini, Tulungagung, tidak hanya memproduksi marmer, tapi juga memproduksi striker ini, iya, sebenarnya memang ya, kalau kita melihat, dekade-dekade dulu itu, zaman-zaman 70-an itu, memang, wilayah Tulungagung itu, banyak menghasilkan pemain, kalau mau, iya, banyak sekali pemain-pemain Tulungagung itu, yang potensi-potensi, dulu ada, kalau nggak salah, PSI, PSB, Imblitar itu ya, itu dulu, beberapa pemainnya itu, pemain yang luar biasa, pilihan-pilihan semua, itu pemain-pemain dari Tulungagung, banyak juga yang, berpindah, ke, melitar, itu banyak, nah itu banyak, dan kebetulan, saya, terus senior saya, Singgipitono, terus senior saya, Nanang Harmuji, itu satu kampung sama saya, kalau di, kalau, dilihat dari geografisnya itu, satu kampung, itu kalau Mas Tenang, malah rumahnya depan, lapangan Pema, saya, di, 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 di belakangnya, Mas Tenang rumah ikut, 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 ikut bapak angkat saya itu, Singgipitono, sebelah timur, real kereta api, jadi satu lingkungan sudah, ngunut ya, ngunut, ngunut tulung agung, ngunut itu kecamatan, kalau di, tulung agung kota, ya ada, gatot, ya, itu junior saya, itu adiknya, eh, teman saya juga, ya kakaknya juga, satu letting sama saya, dipila suratin, itu kenapa Mas, kok jadi striker semua, apa karena, lebal-balan enak, nggul noin, memang aneh tapi keeper, karena, ya, naluri paling, dah dulu memang, kita seneng, kalau nyetak gul itu kan, ada suatu kebanggaan ya, jadi disitulah, kebetulan kok, banyak yang dari tulung agung, kok mantan-mantan, kok striker semua, gitu, saya memang nyetak gul itu, memang suatu kebanggaan gitu, jadi, mau gak mau, ya, mabed hunduknya itu kok, tulung agung, menghasilkan pemain-pemain striker, ya sebenarnya ada sih, back ada, ada juga, saya sebutkan ya, adik kita itu juga, anak ngunut, Edi Subagio, itu pernah di Arema, pernah di Persela juga, dan beberapa, tim-tim lain juga pernah di Edi Subagio, sekarang dia tetap di, Madiun, nah itu juga, tapi kebanyakan memang striker, nah tapi gak tau ini, abis, abis, Dkd ini apakah, ada, 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 muncul striker lagi, dari tulung agung, saya kurang tau ini, sudah lama kok gak ada, apa, gak ada bumbu-bumbu lagi, muncul dari tulung agung, atau, munut tulung agung, ini yang saya tunggu-tunggu nanti ini, itu Mas Mita, ini karena yang terakhir, yang terdengar ya, Yonggi Arribowo, karena tim nasional, nah, itu kawan-kawan, obrolan bersama Mas Nanang, mantan pemainnya, niak mitra, ini kebanggaan saya ini, gak usah niak mitra, padu niak mitra ya Mas, padu niak mitra nya ini, gak tau dapat dari mana, saya gak dapat ini, itu dulu kawan-kawan, kalau mau menikmati obrolan sepak bola, tetap disini, di Koma Barbar, mantap, selamat sore, siap, terima kasih Mas Vita, sampai ketemu lagi, saya selalu welcome, siapa aja, kalau komunikasi, masalah sepak bola, gak habis-habisnya, iya, selamat sore kawan, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,